Hai sahabat Pintar ID, pada video kali ini saya akan coba membagikan cara menyambungkan TP LCD ke salon aktif. Nah biasanya kan TP LCD ada yang nge-support line out atau langsung ke salon aktif. Nah saya akan coba mengakalinya di video ini. Oke langsung aja simak videonya dari awal sampai akhir, biar kalian gagal paham. Simak videonya. Oke guys, jadi untuk bereksperimen pada video kali ini, saya menggunakan TP LG 32IN, ini modelnya 32LM sekian-sekian tuh. Nah disini kalian perhatikan ada beberapa lubang RCA. Nah disini nggak ada bacaan yang namanya line out guys. Jadi kalau nggak ada line outnya, kalian nggak bisa langsung menghubungkan dari salon aktif ke TP ini. Nah ini juga guys, kalau ingin berhasil pada video kali ini harus ada lubang yang saya tandani nih guys. Ini namanya optical digital audio out ya. Nah jadi kalian harus ada ini guys ya. Nah setelah itu, kita akan coba siapin untuk bahannya salon aktif ya. Atau speaker aktif bisa. Pokoknya yang ada line innya guys. Contoh amplifier yang ada line innya, dia pasti ada kayak gini guys. Biasanya kalian kalau sering beli bluetooth ya, masuknya ke sini nih. Oke kalian perhatikan di sini. Ini adalah lubang line in dari amplifier. Kalian bisa lihat nanti kalau punya ampli. Kalian lihat di belakang tuh ada line in ya. Itu bisa diikutin pada video kali ini. Nah ini dua lubang biasanya. Biasanya kalau dua ini stereo guys. Untuk lubang belakang ini, saya untuk speaker pasifnya ya. Jadi nanti masuk kemari. Jadi kalau kalian ingin membeli bahan ini, kalian bisa beli di Ubegar udah jual guys ya. Bareng jadi juga udah jual. Oke saya akan coba masukin kabel untuk speaker pasifnya. Nah disini. Pokoknya video ini sangat bermanfaat banget nih buat kalian yang sering karaokean guys ya. Jadi kalau karaokean kan kalau kita ngikutin YouTube ke TV, biasanya kan tuh itu biasanya delay. Kalau ini enggak guys, suaranya enggak delay. Mantap guys. Pokoknya mantep banget deh ini jadi stereo nanti. Keren banget pokoknya. Jadi kalian harus ikutin video ini biar kalian enggak gagal paham. Nah sudah terpasang. Nah setelah ini, ini cepet saya belum bautin guys ya rakitan biasa ini untuk ngetes-ketes aja. Oke langsung aja kita siapin alat untuk menyambungkan audionya. Nah jadi untuk menyambungkan dari TV LED ke salon aktif, kita membutuhkan alat yang nama ini guys. Ini adalah digital to analog ya. Nah jadi dia seperti ini, ini ada lubang optiknya. Nah disini kalian perhatikan. Nah disini ada dua lubang. Nah ini dua lubang ini nanti kita sambungin ke lubang tadi guys, amplifier tadi. Oke jadi untuk kalian yang ingin membeli alat ini, bisa kalian beli di Shopee. Nah ini di Shopee saya udah jual guys ya. Untuk pembelian dan penjualan saya udah jual di Shopee yang namanya tokonya U-Bigger. Y-O-U-B-A-G-G-R. Nah seperti ini. Kalian ketik aja nih tokonya udah lumayan banyak. Lawernya 6,9 ribu. Disini kamu bisa cek ya. Disini bisa cek namanya penyambung audio LED. Nah ini ketik aja di tokonya U-Bigger. Penyambung audio LED seperti ini. Nah akan muncul tampilan seperti ini. Oke jadi saya menjualnya dengan harga 55 ribuan guys. Jadi nanti kalau kalian ingin beli di U-Bigger bisa pakai kode pocher priongkirnya tuh. Gratis ongkir guys ya. Di U-Bigger udah gratis ongkir. Oke disini jangan takut ya. Di U-Bigger udah mantep banget guys online shopnya. Udah mantep deh packingnya aman ya. Oke setelah udah kalian beli. Nah jadi untuk paketnya itu udah lengkap semua ya. Kabelnya. Nah disini kita coba pasang kabel RCA-nya. Nah ini bukan ya guys. Nggak bisa dipasang disini. Kita pakai yang ini aja. Oke bolak-balik bisa. Lalu ini satu lagi. Kita pasang ke amplifier-nya guys. Nah disini. Bebas bolak-balik terserah nih ya. Oke satu lagi. Kita coblosin aja. Oke guys ini jadi ya. Gampang banget nih untuk cara pemasangannya. Jadi ini tutorial cara pemasangan audio LED digital ke analog ya. Jadi analog kayak gitu deh pokoknya. Nah setelah itu kita mendapatkan kabel optical guys. Jadi kalau beli udah dapet ini guys. Biasanya toko-toko lain tuh nggak dapet. Makanya lebih murah. Biasanya udah dapet semua ya. Oke disini kalian perhatikan kabel Tosling-nya. Nah ini kita akan coba masukin. Kalian hati-hati cara masukin ini. Nakut nanti patah guys. Dia ada tandanya guys. Ini bukan-bukan ini. Kita cobain nggak bisa nih. Keras kan. Oke disini kita cobain lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Biasanya dia ada tandanya. Nah disini kalian perhatikan. Nah ini ada tandanya tadi. Salah juga nih. Oke disini nggak ada tandanya. Nggak bisa ya. Nah ternyata guys. Dia ada tandanya di sebelah sini nih. Kita perhatikan. Nah disini guys. Ada tandanya yang ini. Ada strip sedikit. Nah ini dia ada strip sedikit tuh. Nah ini adalah atasnya ya. Kita masukin aja langsung. Nah langsung masuk. Oke jadi ini udah tutorialnya udah jadi guys ya. Seperti ini aja. Nah jadi untuk inputnya kita juga udah mendapatkan kabel ya. Ini kabel doang guys. Nah jadi kabel 12V. Kalau beli ini 8 ribuan. Jadi kalian udah input ya. Di dagangan saya itu udah ada semua. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet. Tinggal pakai casan HP aja guys. Ini nanti kita colokin ke casan HP nih. Kita akan coba ngambil casan HP. Yang biasa aja guys. Nggak usah gede-gede ya. Nah 1A juga bisa kok. Oke disini saya pakai casan 1A aja. Nah kita masukin. Nah ini udah jadi guys. Saya akan perhatikan disini. Oke sekarang kita akan coba ke pemasangannya. Nah jadi kalian nggak usah gede-gede ya. Pokoknya untuk chargernya. Tinggal pakai yang di kita aja. Oke disini untuk kabel toslinya. Kita akan coba pasang ke TV-nya dulu. Oke langsung aja. Oke ini dia TV-nya. Mohon maaf berantakan guys ya. Karena lagi banyak kerjaan nih ya. Online shop lagi numpuk lah saya. Ini gudang sebenarnya. Nanti saya akan coba buat kamar di samping. Nah biasanya di TV-nya. Di sini LG dia. Saya nggak ada support nih guys. Nggak ada layout-nya nih disini. Makanya kita pakai optical digital audio output ya. Out ya. Nah disini. Jadi nanti keluaran TV bisa masuk ke salon aktif. Lewat alat yang kita buat ini guys. Oke ini dia digital audio output. Langsung aja kita pasang. Nah pelan-pelan ya cara pasang hati-hati guys. Nanti kalau rusak bisa ber-HB guys ya. Karena. Rada ribet nah ini masuk langsung nih. Pekan. Pokoknya ada tanda stripnya itu atas ya. Oke udah jadi guys. Langsung aja kita akan coba pasang ya. Nah karena ini belum dicolokin. Kita colokin dulu ya. Jadi kalian bisa merapikan sedikit ya. Untuk kabel-kabelnya. Biar lebih rapi. Nah ini cuman. Saya cuman ngasih tau tutorialnya guys ya. Nah ini kita hidupin amplifier-nya. Bisa digedein sedikit. Dikecilin. Saya akan coba gedein dulu ya. Dan ini kita akan coba colokin aja langsung ya. Untuk alatnya. Nah disini dia. Kalau guys. Kalau beli. Kalau lampunya ini nggak nyala guys. Jangan diterima ya guys. Karena rusak guys. Kalau nanti lampunya mati itu nggak hidup. Jadi kalian kalau beli langsung. Kalau nggak hidup nanti di retur aja. Kalau di Uweger ya. Kalian ternyata aja guys. Udah aman kalau di Uweger. Oke setelah itu. Kita akan coba tes nih. Apakah bunyi atau nggak. Oke jadi video ini saya akan coba skip guys ya. Karena takut copy right. Nah disini bunyi ya. Suara gede banget nih. Bunyi juga. Jadi ini super tergantung amplifier ya guys ya. Jadi kalau amplifier kalian suaranya bagus. Nanti hasilnya bagus juga guys. Mantap banget. Oke ternyata tutorialnya berhasil. Dia bisa mengelompat suara ke salon aktif. Kita akan coba deketin dulu ya. Untuk salon aktifnya. Oke ini acara binatang. Mantap guys ya. Suara ini nggak saya pulih guys. Tadi bagus banget hasilnya. Jernih ya. Nggak ada geresek-geresek. Oke guys. Terima kasih telah menonton di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya manfaat.